Bismillahirrahmanirrahim Memelihara dan menjaganya Untuk keuntungan kita Kemaslahatan dan keselamatan Apa saja yang lima perkara Yang menjadi tugas kita Untuk memeliharanya Yang pertama ad-din agama Yang sengaja Allah turunkan Untuk kemaslahatan Dan agama ini diantara fungsinya adalah Sebagai ismah Ismah itu artinya pegangan hidup Seperti kita rasakan sekarang Kalau tidak ada agama Kita mau mengembalikan urusan Kembalikan kepada rasa Seperti ini Kembalikan karena akal Liru dengan Bandungan Nah karena itu Jika tidak kembali kepada agama Kita mau kembali kemana Mulakan segala urusan Muncul berbagai macam persoalan Yang sekarang ini Kelihatannya sudah sampai Pada musibah agama Kalau musibah duniawi Ya Saya kira tidak lebih besar Daripada musibah agama Sebagai buktilah Sebagai buktilah Munculna kangjeng Ini sebenarnya Siapa di belakangnya Siapa di belakangnya Munaya jamah pengajian di dia Ngilu jadi murid kangjeng Aduh wey wirangi Era pisah Tapi insya Allah kan tidak ada Jadi kemurnian agama dari Allah ini Wajib dipelihara Sebagai ismah pegangan hidup Dunia ini bagaikan lautan yang dalam Bahrun Amikun Bagaikan lautan yang dalam Sudah banyak manusia yang tenggelam Karena tidak punya pegangan hidup Bagaimana cara memeliharanya Yaitu kita terus Mempelajari Quran Sunnah Sehingga kita tahu Mana yang dari Allah Mana yang bukan Kita pilih Kita pilih Yang bukan dari Allah Itu bukan dinullah Tapi dinunas Agama buatan Manusia Kita jaga Kita pelihara Syariatnya Aturan-aturannya Syariat itu Yang sering kita terjamahkan secara harfiah Aturan Allah Aturan agama Islam Kalau saya lihat di kamus Syariat itu berarti jalan Jalan raya itu syariat Jalan berfungsi sebagai sarana Memindahkan Dari satu tempat ke tempat lain Kemudian aturan Allah disebut syariat Sebagai sarana untuk berpindah Dari dunia ke akhirat dengan benar Ini jalannya Syariat itu Agar sampai kepada tujuan yang benar Jika dengan aturan yang lain Tidak akan sampai kepada tujuan yang benar Yang kedua Syariat dalam arti Jalan menuju air Kemudian diartikan aturan Air itu berfungsi menghidupkan jasad ini Maka syariat aturan dalam arti berfungsi menghidupkan jiwa Jika orang jauh dari saat Allah Artinya secara hakiki tidak hidup jiwanya Karena itu perlunya dipelihara Agar umat tetap hidup jiwanya Dengan syariat Jadi syariat T Diharti kenjalan Sarana pindah tidurnya ke akhirat Dengan tujuan yang benar Syariat diartikan jalan menuju air Air berfungsi menghidupkan jasad ini Kemudian syariat diartikan aturan Allah Berfungsi menghidupkan jiwa Kalau jiwa hidup Insya Allah Bisa memilih Bisa memilah Mana yang harus dilakukan Mana yang tidak boleh dilakukan Dengan kenyataan munculnya Agatot Kangjeng Itu menunjukkan masih banyak Orang-orang yang belum hidup jiwanya Tidak bisa memilih Tidak bisa memilih dan memilah Yang paling kaget Saya dengar wawancara Di Padepokan Masih banyak yang Bertahan Karena yakin Uang itu ada Janji dari Kangjeng itu yakin Akan bukti Yaitu berlipatnya uang Yang lebih mengherankan Ada pernyataan Kangjeng suka datang ke Padepokan Ini pan liur Ketika Pewawancara Bertanya Bukankah Kangjeng sedang di penjara Jawabnya kan Kangjeng Ma ilmunya tinggi Walaupun sedang di penjara Bisa datang ke Padepokan Malem-malem katanya Berarti Bisa berada di dua tempat Dalam waktu yang sama Ini kan mustahil Ini kebodohan Satu orang Berada di dua tempat Yang berbeda Dalam waktu yang sama Itu mustahil Tidak bisa Kalau saya Bisa berada di beberapa tempat Dalam satu waktu Genah Nyanung Karena istri saya tidak kehilangan Di rumah ada Di tempat lain ada Opat Nyandung di mal kagoh Benar Ini kan mustahil Ini lah Menunjukkan bahwa Masih banyak Yang belum hidup Berarti Syariat belum Diterima Dilaksanakan Secara utuh Masih sebagian Sebagian Bisa jadi Karena ketidaktahuan Bukan syariat Bukan syariat Allah Dianggap Syariat Allah Malahan yang paling mencengangkan Ada Salawat Pulus Pulus itu kan uang Nah itu kan sudah bergeser Nggak ada itu ya Nah itu gambarannya Karena itu tugas kita Memelihara Keutuhan Syariat Dengan cara Melaksanakan Jadi kita Pelajari Kita pilih Kita pilih Ini syariat Allah atau bukan Kalau syariat Kita laksanakan Mana yang diperintah Mana yang dilarang Yang bukan syariat Kita pisahkan Termasuk Tradisi Kita pilih Apakah tradisi Ini ada unsur Sirik atau tidak Jika ada unsur Sirik Jangan Memelihara Agama Allah Yang agama Allah itu Mencakup Urusan Akhidah Urusan Ibadah Urusan Muamalah Syariatnya itu Ada diantaranya Penyakit yang Merusak Akhidah Tapi sangat Halus Ini Yaitu Tiaro Ini Penyakit Sirik Yang merusak Akhidah Tapi halus Disebut Sirkun Hofiyun Yaitu Tiaro Dan ini Yang dikhawatirkan Oleh Rasulullah Tidak ada Seorang Pun Yang bisa Lepas Dari penyakit Ini Ada tiga Sebenarnya Tiaro Hasu Dan Zon Tiaro Ini kan Penyakit Akhidah Tiaro itu Anggapan Sial Kalau dulu Orang Jahiliyah Mau berpergian Itu Menerbangkan burung Menghiburken Hela Manuk Tairun Manuk Kalau burung itu Terbang Keselatan Padahal Mereka Mau pergi Ke utara Kapaksa Keselatan Kaki Kalau tidak Begitu Akan Mendapat Kesialan Ini Tidak ada Dalam Islam Seperti itu Hari Allah Dikamanakun Ada Sial Yang Dinisbahkan Kepada Hari Itu Di agama Lain Hari Sabtu Sial Banu Tidak ada Dalam Islam Tidak ada Sial Yang Dinisbahkan Kepada Bulan Seperti Bulan Sapar Itu Pengaruh Jahiliyah Tidak Boleh Mengadakan Pernikahan Hitanan Kalau Di Bulan Sapar Karena Itu Bulan Sial Tidak ada Ini Masih Berlaku Di Masyarakat Ini Namanya Tiaro La Tiaro Oleh Rasulullah Dihapus Sampai Sekarang Masih Ada Pengaruh Lama Ngageleng Ucing Teru Sion Itu Kekai Tuna Cilaka Bukan Ngageleng Ucing Tetapi Konsentrasi Terusak Terganggu Karena Keyakinan Itu Tidak Ada Ada Tulisan Contoh Bagus Ayaki Aki Aki Jeng Ucing Muntas Katabrak Meniru Was Ngageleng Ditingali Alhamdulillah Untung Aki Aki Kata Brakna Jadi Aki 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 Jeng Ucing Mahal Kene Ucing Malah Ini Pernah Kejadian Saya Sendiri Pas Maghrib Ayah Ucing Muntas Ngarampeol Ucing Gering Jika Nama Kagok Kageleng Terus Sejalan Itu Ayah Anung Agorowok Dasar Persis Saya Cuma Senyum Saja Nah Itu Gambaran Kita Jaga Ini Dan Keliatannya Ini Sekarang Terus Sedang Dirusak Sebagai Buktikan Munculnya Kangjeng Itu Merusak Akidah Mengkultuskan Menganggap Seakan Akan Dia Itu Tuhan Tidak Sedikit Yang Percaya Bukan Saja Sekedar Orang Bodoh Jelma Pinter Wai Percaya Komono Bodoh Itu Kan Itu Yang Ikutnya Juga Kan Bukan Orang Orang Yang Bodoh Saja Yang Pinter Juga Ikut Pejabat Juga Ikut Apalagi Rakyat Biasa Orang Kaya Ikut Apalagi Orang Miskin Karena Sekarang Manusia Itu Sedang Di Ayun Ambing Dengan Kemewahan Hayaran Kemewahan Di Natipi Tayangan Tayangan Kemewahan Akhirnya Semua orang Berhayal Kesitu Akibatnya Ia Jadi Tidak Bersyukur Mual Syukur Ke Allah Lahar Yang Balah Tapi Bayangan Kemewahan Mual Syukur Punya Rumah Kecil Karena Bayangannya Kemewahan Ini Sedang Di Ayun Ambing Dengan Tamani Hayaran 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 Yang Ditampilkan Itu Kan Wanita Wanita Cantik Seksi Akhirnya Berhayal Orang Tung 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 Yang Terbayang Itu Nah Inilah Ini Sudah Mulai Dirusak Akidah Karena Itu Kita Wajib Menjaga Memelihara Agama Pelihara Akidah Yang Lebih Penting Adalah Bagaimana Kita Mengetahui Memisahkan Ini Dari Allah Ini Bukan Dari Allah Itu Intinya Tidak Ada Lain Dengan Mengkaji Bersama Sama Macalah Baca Quran Gitu Ada Sepuh Kalau Mendengar Ada Ustaz Sedang Hutbah Beliau Itu Tahu Oh Ini Quran Ini Hadis Walaupun Tidak Disebutkan Kena Kebiasaan Membaca Quran Akhirnya Apa Namanya Ya Redaksi Irama Quran Itu Sudah Jadi Miliknya Kalau Mendengar Oh Ini Bukan Quran Ini Bukan Hadis Itu Kan Dari Kebiasaan Rajin Gitu Nah Gitulah Bapak Bapak Kalau Makan Makan Mencicipi Tahu Ini Bukan Buatan Mama Tahu Kenapa Sudah Biasa Menang Mama Matung Guna Nah Jadi Kaget Iya Sampai Air Kopinya Saja Kalau Minum Ya Menang Saha Itu Kenapa Kena Sudah Ini Apa Istrinya Merasuk Kedalam Jiri Kedalam Jiwa Rasa Itu Nah Gitu Para Istri Juga Tahu Kan Menti Amban Ya Kesang Bapak Ya Karena Sudah Tahu Bapak Terhadap Quran Seperti Itu Menjadi Milik Diri Meresap Begitu Karena Dibaca Ken Tengar Tihelangan Baca Redaksi Aja Itu Akan Beda Ketika Orang Nanti Datang Menyampaikan Fatwa Alasan Dan Sebagai Nyawa Ini Bukan Nah Ini Yang Diharapkan Itu Sehingga Bisa Merasakan Kalau Agama Dari Allah Begini Nah Gitu Ini Yang Disebut Apa Namanya Tokmun Rasa Dan Ini Kan Perlu Terus Dibiasakan Nah Gitu Nah Kiyo Ya Ma Nah Gitu Jadi Ada Itu Yang Merupakan Satu Kekuatan Untuk Bisa Merasakan Sampai Sampai Nanti Ada Satu Tingkatan Yang Ini Agak Sulit Ya Takutnya Jadi Tahayul Ada Firosatul Muminin Firosat Pirasat Tajam Perasaannya Tajam Walaupun Ngomongnya Bagus Pake Dalil Bener Dalilnya Quran Sunnah Tapi Perasaan Mumin Tajam Ini Kemana Arahnya Nah Kalau Sudah Sampai Disitu Insyaallah Disitu Ada Kekuatan Tapi Ini Perlu Belajar Terus Makanya Baca Quran Tiap Hari 24 Jam Waktu Yang Disediakan Oleh Allah Sempat Tidak Setengah Jam Baca Quran Dari 24 Jam Dari 24 Jam Sempat Tidak 15 Menit Baca Quran Nanti Ditanya Pada Hari Kiamat Kamu Akan Ditanya Nanti Sikap Terhadap Quran Sempat Tidak Membaca Nah Itu Membaca Dululah Pira 15 Menit Sempat Baca Quran Ayah Macak Quran Ari Hese Sare Jadi Ubar Hese Sare Rima Cak Quran Mapan Jol Huay Pengaruh Tihar Rheam Ya Kemudian Untuk Ibu Ibu Ini Sekedar Koreksi Saja Kalau Sehari Semalam 24 Jam Tidak Sempat Baca Quran 15 Menit Tapi Nonton Sinetron 2 Jam Bisa Saya Tidak Melarang Tetapi Sebagai Bandingan Mana Yang Lebih Penting Mana Yang Penting Mana Yang Setengah Penting Mana Yang Tidak Penting Mana Yang Sekedar Permainan Laibut Hanya Sekedar Piktif Saja Ini Kan Harus Bisa Memisahkan Nanti Kan Ditanya Aridina Sinetron 2 Jam Bisa Malah Ada Sinetron Yang Kembali Lagi Maria Mercedes Kadang Kadang Di Waktu Salat Kan Ada Utaran Ada Tapki Saya Tidak Melarang Karena Hiburan Itu Perlu Malah Nabi Menyuruh Rawihu Kulu Bakum Istirahatkan Hati Kamu Saatan Saatan Sebab Hati Jika Capek Jadi Buta Kalau Sudah Buta Tindakan Tidak Terarah Perlu Refresing Perlu Saya Juga Sering Refresing Itu Karena Saya Di PD Ada Grup WA Romantis WA Wisata Air Rombongan Mancing Gratis Itu Kan Perlu Karena Hati Kalau Sudah Capek Itu Buta Biasanya Kedua Kita Sebenarnya Di rumah Juga Bisa Itu Mancing Mancing Untuk Menjadi Hiburan Hati Isuk Hiburan Pak Asal Orang Bisa Menanggapi Bisa Mernah Kan Neng Isuk Kene Gish Hanetun Menipah Balatak Dimana Wah Jeng Kumah Nuk Kalal Lator To Boga Pikiran Baru Dakti Neng Isuk Kene Dede Ayah Daharun Huap Ke Nih Orang Keseri Itu Dimana We Isuk Gish Hanetun Itu Wah Kita Sendiri Kan Yang Memanage Mengolah Nya Dan Itu Memang Gorijah Perempuan Mengomong Jadi Hanetun Kalau Istri Bapak Ngomong Harus Curiga Kenapa Nggak Ngomong Ini Kan Gorijah Pembawaan Nah Mama Ngomong Ngomong Ayah Nah Tanya Hari Puk Tjol Minta Duit Hari Awewe Dasar Matre Nah Itu Yang Pertama Coba Bacalah Kurang Agar Kita Bisa Merasakan Ini Yang Perlu Kemudian Kita Bisa Memilah Mana Yang Dari Allah Mana Yang Bukan Itu Yang Pertama Tugas Kita Adalah Memelihara Agama Karena Agama Pegangan Hidup Jika Hidup Tanpa Pegangan Terbawa Arus Sekarang Ini Gelombang Bangkin Besar Gelombang Fitnah Makin Makin Besar Bayangkan Hanya Satu Orang Saja Pamolah Nek Kari Wuh Kabe Nek K Presiden Kudu Ider Ideran Biaya Berapa Waktu Terbuang Masih Banyak Yang Lebih Penting Dalam Menaya Didi Men Diteke Kusara Rewa Saurang Ngeri Wuh Kenana Ini Ada Apa Sampai Goncang Begini Sampai Urusan Urusan Besar Aparat Aparat Negara Saja Sakan Akan Ini Tertutup Iya Terarahkan Inilah Dan Dari Sini Juga Kita Wajib Memelihara Kesucian Alkitab Jadi kan Agama itu Saratnya Tiga Ada Tuhan Ada Kitabnya Ada Nabinya Kalau Mengaku Agama Tapi Tidak Ada Kitabnya Tidak Ada Nabinya Ini Tidak Termasuk Persaratan Jadi Yang disebut Agama itu Ada Tuhannya Ada Kitabnya Ada Nabinya Itu Menurut Rumusan Atau Kriteria Manusia Yang Tiga Ini Kan Wajib Dipelihara Yaitu Kaitan Dengan Akidah Tentang Ketuhanan Kedua Memelihara Kesucian Kitabnya Ketika Dihinakan Tentu Saja Muncul Giroh Rasa Tanggung Jawab Saya Ditanya Kenapa Dibiarkan Umat Berangkat Ke Jakarta Saya Jawab Mereka Bukan Seneng Mereka Itu Bukan Ingin Tetapi Rasa Tanggung Jawab Dorongan Dari Iman Mestinya Didukung Mestinya Dijaga Kemudian Yang Ketiga Dijaga Kemurnian Kerasulah Nah Ini Banyak Yang Dirusak Dengan Cara Memunculkan Figur-figur Yang Dianggap Lebih Ada Yang Datang Ke Rumah Saya Anak Dari Uin Beliau Mengatakan Ustadz Saya Kenal Dengan Seorang Yang Ahlak Sangat Bagus Alus Pisan Dan Beliau Ini Sudah Menyusun Sebuah Buku Tuntunan Hidup Yang Sangat Baik Jadi Pijon Tuh Saya Biarkan Saja Dia Ngomong Setelah Itu Saya Tanya Ada Tidak Orang Yang Lebih Baik Dari Rasulullah Anda Ini Muslim Saya Tanya Ada Tidak Orang Yang Lebih Baik Dari Rasulullah Diam Saja Tidak Menjawab Sebab Mun Ayah Berarti Kufur Nanti Lalu Dia Menjawab Tidak Ada Ayah Cana Pak Ustaz Geswetu Turgun Rasul Jelas kan Mengagumkan Mengagumkan Ini Memuji Ini Sementara Rasul Dibiarkan Nah Ini Kan Ada Upaya Menyimpangkan Pikiran Orang Islam Untuk Berpanutan Kepada Rasulullah Dialihkan Kepada Yang Lain Inilah Ya Kondisi Sekarang Ini Satu Itu Kita Pelihara Agama Caranya Dengan Mengkaji Bersama Sama Ngariung Tadarus Itulah Pengajian Seperti ini Tidak Boleh Berhenti Kenapa Karena Kekuatan Kita Disini Manusia Itu Bagaikan Kambing Domba Domba Yang Sedang Di Intip Oleh Serigala Selama Kambing Itu Berada Dalam Kumpulannya Di bawah Pengawasan Pengembalanya Serigala Tidak Berani Ketika Ada Kambing Yang Terpisah Nah Ini Yang Jadi Korban Makanya Saya Terus Mendorong Di Tiap Daerah Jangan Keluar Dari Kumpulan Kumpulan Ngaji Dari Ikatan Ikatan Yang Mengikat Dalam Quran Sunnah Kenapa Sekarang Ini Serigalanya Sudah Banyak Jadi Orang Mual Kuat Sorangan Mah Begitu Itu Ya Rasulullah Pernah Ditawari Uang Harta Harta Yang Banyak Jika Kamu Inginkan Harta Aku Akan Kumpulkan Aku Akan Berikan Kepada Kamu Sehingga Kamu Menjadi Orang Yang Paling Gaya Di Mekah Tapi Sarat Tinggalkan Da'wah Tinggalkan Agama Itu Agama Baru Tinggalkan Agama Yang Memecah Belah Agnay Naka Kami Jadikan Engkau Orang Kaya Nah Jika Saha Anu Tekabita Tapi Rasul Menjawab Dengan Tegas Lastu Bifakirin Aku Dakwah Bukan Karena Ini Tapi Tugas Tia Allah Lain Tebutuh Kana Duit Tetapi Jangan Dicampur Adukan Ini Ini Tugas Itu Kalau Ditawarkan Kepada Saya Jika Mikir Dua Kali Tiba Tan Ngaji Kukurilingan Capek Ditawaran Duit Gede Asal Ngaji Jika Mikir Nge Hebel Tuli Di Obrol Ke Nudi Imah Ke Pemajikan Ini Nawaran Ke Asal Ngaji Paling Paling Cik Aw W Mapan Tos Elah Tampi W Atos Ken Bait Ngaji Gede Tuh Mata Kitu Aw W Mata Tapi Istri Dibadah Soleh Hah Ya Nah Itu Lalu Karena Ditolak Biasanya Kalau Laki-laki Akan Tergiur Oleh Perempuan Cantik Perempuan Oleh Laki-laki Laki-laki Tampan Itu Sama Kan Teng Bura-bura Itu Sama Allah Jura Menjelaskan Ada Kadang-kadang Kadang-kadang Kan Kita Ngomong Ibu-ibu Ngomong Kalau Ada Yang Nikah Yang Cantik Kan Kasep Ibu Ngomong Duh Menikasep Gitu Jeng Pinternya Lebardaik Kasih Etak Tuh Nah Kudu Kakuring Kabeh Gitu Bapak-bapak Gitu Menigelisnya Lebardaik Kasih Etak Itu Wajar Ketika Ditawari Kalau Kamu Ingin Menikahi Wanita Yang Mana Silahkan Pilih Yang Paling Cantik Zawajenah Kaha Kami Nikahkan Kau Kepadanya Satu Saja Syarat Berhenti Mendakwahkan Agama Yang Memecah Belah Begitu Nabi Jawab Tidak Bukan Itu Bukan Tidak Mau Wajar Manusia Tapi Agama Tidak Kan Ditukar Dua Kalau Orang Kalau Laki Laki Ditawari Uang Orang Sehat Tidak Mau Ditawari Wanita Cantik Tidak Mau Berarti Sudah Bergeser Majnun Ini Makanya Yang Ketiga Jika Kamu Majnun Kami Akan Obati Nabi Jawab Tidak Astubi Majnun Tidak Sudah Pulang Tidak Berhasil Akhirnya Berembuk Lagi Ari Muhammad Nebikah Paguh Itu Pangeran Tidak Emas Tidak Perah Begitu Karena Mereka Tuhan Itu Digambarkan Dalam Bentuk Patung Dari Kayu Dari Batu Mungkin Muhammad Tuhannya Lebih Mahal Makanya Datang Lagi Dan Bertanya Apakah Tuhan Muhammad Amin Dhabin Amin Fiddatin Apakah Dari Mas Atau Perah Nabi Tidak Menjawab Diam Saja Turunlah Surat Al-Ikhlas Ulhu Wallahu Ahad Dan Seterusnya Inilah Gambaran Nabi Benar-benar Berpegang Tuh Jika Tidak Banyak Manusia Yang Tidak Kebagian Agama Dari Allah Kalau Nabinya Saja Sudah Berani Menukarkan Dengan Uang Karena Nabinya Teguh Agama Sampai Kepada Kita Tapi Dalam Perjalanan Banyak Ulama Ulama Ustad Yang Menukarkan Bapak Ibu Tau Ketika Melihat Pembicaraan Mengenai Ahok Ini kan Ada Ulama Juga Ada Ustad Juga Yang Ngomong Yang Kemana Arahnya Akhirnya Kita Kan Curiga Berapa Itu Masalahnya Wajar Itu Nah Begitulah Gambaran Disini Insyaallah Tidak Kemudian Yang Kedua Dunia Ini Diserahkan Kepada Manusia Ini Jailun Pilardi Kholifa Khusususnya Kepada Kau Muminin Bumi Ini Diserahkan Itu Kepada Manusia Umumnya Khususnya Muminin Yang harus Memimpin Di Bumi Ini Itu kan Jelas Ayatnya Jelas Dalam Hadisnya Sesungguhnya Allah Mempercayakan Kepada Kamu Untuk Memelihara Bumi Ini Dan Allah Nanti Akan Minta Tanggung Jawab Di Jaman Rasulullah Yahudi Itu Jadi Penggarap Panyawah Ketika Hoibar Sudah Dikuasai Oleh Orang Islam Kata Orang Yahudi Biarlah Kebun Di Hoibar Kami Yang Garap Hasilnya Bagi Dua Rasulullah Setujui Artinya Boleh Sirkah Dengan Non Muslim Dalam Mu'amalah Tetapi Kendali Dipegang Oleh Muslim Dengan Aturan Halal Haram Itu Itu Kan Aturan Halal Haram Itu Sebagai Kemerdekaan Itu Ketika Orang Islam Sudah Tidak Memperdulikan Halal Dan Haram Berarti Sudah Terjajah Ekonominya Oleh Orang Kafir Kata Rasulullah Silahkan Perjanjian Hasilnya Dibagi Dua Jadi Yahudi Sebagai Penggara Panyawah Tetapi Orang Islam Tidak Berlaku Dolim Ketika Panin Rasul Menyuruh Tagih Kayaitu Bagian Hak Urang Waktu Datang Orang Yahudi Langsung Bilang Sing Adilnya Karena Biasanya Yahudi Madolim Karena Curiga Biasa Dia Begitu Seperti Orang Yang Biasa Bohong Biasa Ngomong Ti Anggar Sok Curiga Karena Itu Orang Yang Selalu Minta Sumpah Kepada Yang Lain Dia Itu Tukang Bohong Nah Nah Itu Percaya Wah Kabah Tur Bapak Mengkul Nya Cuk Saya Lakin Karek Datang Itu Curiga Pedah Radaburit Mengkul Pak Cuk Saya Lakin Pusing Capek Mengkul Kamana Mengkul Kasaha Itu Mengkul Manabrak Temok Kata Yahudi Indil Singadil Sahabat Itu Menjawab Dengan Diplomasi Dan Bagus Sekali Bil Adli Komatis Samawatu Wal Ar Dengan Adil Tegaknya Langit Dan Bumi Jadi Hanya Mengambil Haknya Saja Nah Sekarang Sudah Terbalik Yahudi Jadi Penguasa Umat Islam Jadi Penggarap Nah Ini Kan Kondisi Yang Mesti Kita Pikir Di Jaman Rasulullah Itu Siasah Ekonomi Berhasil Karena Banyak Para Sahabat Panjago Jagodagang Sepuluh Dari Sahabat Yang Dinyatakan Ahli Surga Delapan Orang Itu Pedagang Yang Berhasil Jadi Didorong Kalau Islam Harus Maju Tidak Akan Ada Wajib Jakat Ada Jakat Tijarof Kan Artinya Tersirat Harus Maju Umat Islam Dalam Usaha Dagang Niaga Ada Jakat Ziroah Tanaman Artinya Umat Islam Harus Menguasai Saya Kemarin Ke Pangalingan Itu Itu Yang Itu Yang Berhasil Mengembangkan Kopi Malabar Kopi Luak Sampai Keluar Negeri Ini Sudah Terkenal Bisa Mengolah Tanah Yang Tandus Sekarang Menjadi Kebun Yang Subur Kebun Kopi 200 Hektare Dan Diolah Sekarang Sudah Benar-benar Keliatannya Menjadi Ahli Dan Maju Sudah Terkenal Di Dunia Saya Bilang Sama Pak Ini Yang Saya Harap Dan Dan Mestinya Diikuti Oleh Yang Lain Ikuti Oleh Yang Lain Saya Yuk Kong Ya Jadi Kalau Ada Santri Yang Mau Melanjutkan Keperguran Tinggi Atau Anak-anak Kita Cobalah Diantaranya Mengambil Jurusan Ekonomi Syariah Perbankan Syariah Saya Berharap 10 Tahun 20 Tahun Yang Datang Umat Islam Ini Yang Memegang Kendali Begitu Ketika Rasulullah Dan Para Sahabat Hijrah Kemadina Ada Orang Yahudi Senang Padahal Batur Teresap Senang Karena Punya Sumur Yang Biasa Dia Jual Airnya Tiap Hari Ketika Orang-orang Hijrah Kemadina Bertambah Nanti Orang Yang Butuh Air Ketika Orang Yang Butuh Makin Banyak Sedangkan Yang Dibutuhkan Terbatas Dia Bisa Memainkan Harga Dengan Seenaknya Harga Jadi Sakit Gak Seng Kere Seng Nah Nah Seng Dibeli Karena Sedang Butuh Bisa Dipermainkan Nah Yahudi Sudah Berpikir Wah Keuntungan Beki Gede Harga Bisa Dimainkan Usman Prihatin Menggambarkan Nanti Kesulitan Orang Islam Karena Yang Hijrah Itu Kan Harta Tidak Dibawa Disana Air Sulit Harus Membeli Harga Mahal Makanya Usman Datang Langsung Dibeli Oleh Usman Kata Usman Mau Dijual Berapa Saya Beli Sumber Penghasilan Hebat Kekwe Dengan Harga Mahal Juga Tidak Dijual Akhirnya Kata Usman Begini Sajalah Saya Tidak Akan Membeli Sumurnya Tapi Membeli Hak Guna Sok Sabar Hak Sapo Ewang Sapo Ewang Saya Bisa Menjual Disitu Pun Bisa Menjual Dan Sumur Masih Hak Anda Tidak Ada Ngahuleng Merih Harga Luhur Dibeli Wek Usman Baik Hak Guna Yahudi Itu Merasa Berhasil Dengan Uang Besar Tapi Menjual Masih Bisa Lalu Usman Umumkan Saya Punya Hak Jual Selang Sehari Ketika Bagian Usman Kata Usman Silahkan Gratis Masih Masing-Masing Mengambil Air Dua Poin Ewang Wah Yahna Diirik Pas Bagian Yahudi Ngajual Datang Ini kan Bukan Dua Poin Nah Bagian Usman Datang Ambil Lagi Begitu Akhirnya Karasa Wah Yahudi Eh Yahudi Sekarang Yang Datang Ke Usman Sekarang Kan Usman Yang Mengendalikan Artinya Dulu Umat Islam Itu Hebat Dalam Siasat Ekonominya Bisa Mengendalikan Sekarang Sudah Kembali Lagi Dikembali Kendalikan Oleh Yahudi Nah Makanya Saya Tadi Punya Apa Namanya Harapan Munculnya Generasi Kita Yang Benar-benar Bisa Menguasai Karena Disitu Itu kan Sekarang Bisa Mempengaruhi Politik Bisa Mempengaruhi Hukum Sekarang Siapa Di belakangnya Orang-orang Yang Bangsa Baruang Ungkul Bangsa Beruang Ini kan Terasa Sekali Gambarannya Jadi Dunia Ini Diserahkan Kepada Manusia Khususnya Kepada Muminin Allah Mempercayakan Kamu Menjadi Kholifah Yang Mengurus Di bumi Ini Airnya Dikuasai Oleh Orang Islam Karena Orang Islam Menguasai Itu Tidak Dolim Tanahnya Udara Dan Seluruhnya Nah Inilah Yang Diharapkan Air Sekarang Diolah Oleh Yang Lain Kita Yang Membeli Pada Cain Orang Dari Kekayaan Bumi Diirian Emas Dan Lain Sebagainya Sementara Penduduknya Diatas Bumi Yang Ada Emas Itu Marakekoteka Itu kan Memprihatinkan Ya Itulah Gambaran Kemudian Disini Yang Paling Penting Adalah Bahwa Dalam Mengelola Bumi Dan Segala Isinya Dengan Segala Kekayaan Dengan Syarat Dan Ketetapan Dari Allah Yaitu Adanya Halal Dan Haram Ya Ini Yang Harus Adanya Atau Berlakunya Halal Dan Haram Ada Seorang Wanita Hambasahaya Namanya Bariro Dia Miskin Ketika Jadi Hambasahaya Sangat Wah Luar biasa Susahnya Berjuang Mau Bebas Akhirnya Mengadakan Mukatabah Dengan Tuhannya Mukatabah Itu Perjanjian Untuk Merdeka Bekerja Berapa Tahun Begitu Atau Dibayar Berapa Lalu Datang Ke Aisyah Oleh Aisyah Dibantu Bayar Tetapi Tuan Tuannya Ini Mensyaratkan Hak Wala Dipegang Oleh Mereka Kata Aisyah Tidak Bisa Hak Walanya Untuk Kami Hak Wala Itu Hak Memerdekakan Kaitan Dengan Waris Nanti Apabila Hamba Sahaya Ini Kemudian Bebas Merdeka Lalu Punya Harta Tapi Tidak Punya Saudara Lalu Meninggal Maka Waris Bisa Kembali Kepada Yang Memerdekakan Namanya Hak Wala Nah Orang Kures Itu Orang Kapir Tetap Berpegang Hak Wala Ada Pada Kami Kata Aisyah Tidak Hak Wala Itu Hak Saya Rasul Putuskan Seratus Syarat Yang Dibuat Oleh Manusia Jika Tidak Sesuai Dengan Syarat Dari Allah Itu Batal Semua Maka Tetapkan Hak Wala Adalah Bagi Yang Memerdekakan Maka Disini Pelajarannya Adalah Bahwa Muammala Urusan Dunia Wiyah Kendalinya Dipegang Oleh Orang Islam Yaitu Berlakunya Halal Dan Harap Jadi Ketika Umat Islam Sudah Tidak Lagi Melihat Halal Dan Harap Berarti Sudah Terjajah Oleh Orang Kafir Ini Kemerdekaan Itu Yang Mudah Mudah Kita Tetap Bertahan Dalam Dunia Ini Dan Saya Percaya Tadi Juga Kepada Ibu Ibu Disini Kena Biasa Ngaji Kelihatan Wajah Wajah Soleh Hah Gitu Karena Kalau Bicara Itu Mata Gena Karena Hati Salah Kita Ibu Ibu Disini Kalau Ngomong Enak Itu Karena Hati Salah Kita Bicaranya Enak Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Orang Masa Kita Bersyukur Boga Rizki Itu Kan Enak Karena Hati Salah Alhamdulillah Nyagi Letik Imah Boga Itu Kan Enak Kenaraan Nyagi Kiskolot Alhamdulillah Ayah Tapi Nanya Arita Tangga Kabul Mobil Anyar Eta Ari Mimin Tidak Alhamdulillah Itu Hah Nata Dini Jada Itu Hah Nya Disitu Nah Arita Tangganya Nyin Imah Nam Menih Beaksa Kitu Padahal Jabatan Macenah Jeng Bapak Tes Harua Malah Sah Napun Tapi Kan Suami Bicaranya Lempeng We Jujur Rasa Laki Marata Rata Panja Lujur Gitu Nya Rasa Laki Nata Boga Warisan Itu Untuk Itu Walah Ngarepeh Gitu Boga Warisan Itu Orang Mante Besok Nanya Akin Mere Pertina Laporan Itu Cana Pertina Warisan Menjadi Intel Hade Cik Saya Lakin Nya Merenan Usaha Dagah Pan Bapak Mante Lempeng We Gitu Saya Lakin Nanyakan Laporan Pak Warisan Teboga Dagah Itu Nau Natu Bejana Rajin Pak Ada Di kantor Nau We Dibawa Pajar Ketirajin Rajin Kan Duit Dibawa Sera Pak Gitu Cik Salah Ketirajin Rajin Bener Suka Tereg Jempe Eh Ayak Nemal Bener Waining Orang Jigaki Karasana Ripu Tereg Jujur Jujur Irak Bagian Anak Ayak Nemal Kan Pusing Salah Ketirajin Tereg Gelok Gitu Mbak Amek Suka Dereg Jempe Ayak Nemal Nereg Gelok Sararea Marsepe Kenapa Nah Ini Pak Yang Repot Kalau Orang Islam Sudah Terbawa Seperti Itu Itu Kan Dari Guru Guru Kita Itu Di rumah Sakit Jiwa Ada Pasen Naik Karena Tihang Banera Nepi Kalur Laki Seri Turun Taya Dipasen Baturna Naik Nepi Kalur Laki Seri Turun Is Orang Naik Petugas Tadi Nengali Ayana Nah Seperti Pasen Naik Kalur Panas Sarat Naik Kalur Nepi Kalur Laki Seri Turun Itu Mana Nucager Kan Sudah Sampai Seperti Itu Kondisi Aduh Pak Nepi Kese Nengan Nucager Ya Kan Di rumah Sakit Jiwa Bajar Pak Pasen Nusip Di Nepi Spot Datang Dokter Ngal 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 Kan Ngomong Nget Kudu Alus Nah Begitu Bagus Ada Ikannya Gitu Nah Ada Muraleng Malika Molotot Dasar Dokter Gila Masa Dipis Perdekan Jadi Itu 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 Gambaran Jadi Tetap Kita Olah Dan Jadi Sarana Untuk Mengumpulkan Kebaikan Karena Dunia Ini Adalah Majra'atul Akhirah Kebunnya Ladangnya Akhirat Kita Yang Harus Mengolah Sehingga Berjalan Zakat Tijarok Berjalan Jakat Ziro'ah Ziro'ah itu Pertanian Berjalan Jakat Huli Perhiasan Jadi Siapa Yang Harus Mengolah Emas Perak Tidak Tidak Akan Ada Aturan Zakat Kalau Tidak Didorong Untuk Itu Nah Itu Kemudian Ada Jakat Harta Galian 2,5% Ada Zakat Ternak Jadi Disini Tersirat Umat Islam Yang Harus Mengendalikan Semua Ini Tidak Terlambat Kita Program Mungkin 20 Tahun Kedepan Bahwa Generasi Yang Datang Harus Benar-benar Menjadi Pemegang Kendali Di Bumi Kemudian Tidak Usah Banyak Ditafsirkan Sana Sini Al-Ma'idah 51 Jelas Bahwa Mumin Harus Menjadi Pemimpin Karena Mumin Itu Orang Yang Hidup Secara Hakiki Orang Yang Kapil Itu Dianggap Belum Hidup Kalau Yang Memimpin Orang Kapil Berarti Yang Hidup Dipimpin Oleh Yang Mati Begitu Logikanya Makanya Banyak Ditafsir Sana Sini Tidak Boleh Mumin Mengangkat Orang Kapil Menjadi Pemimpin Sudah Jelas Kenapa Mesti Direbutkan Lagi Meniri Wuh Mudah Saja Kalau Benar Penisahan Agama Itu Sampai Harus Bergerak Orang Sampai Ratusan Ribu Banyak Kekhawatiran Segala Macam Coba Kalau Tewak Kerem Beres Nah Itu Jadi Dunia Ini Dahlah Dipegang Kendalinya Oleh Orang Mumin Sehingga Berlaku Halal Dan Haram Jelas Disitu Maslahat Dan Ada Pandangan Makna Wiyah Yang Tidak Bisa Dilihat Kalau Bukan Dengan Akidah Yang Benar Yaitu Barokah Itu Yang Paling Sulit Kalau Orang Orang Yang Tidak Beriman Orang Yang Tidak Berakidah Kan Bukan Itu Pandangannya Jumlah Tapi Kalau Orang Yang Berakidah Barokah Itu Dan Quran Sudah Jelas Menyatakan Kalau Penduduk Negeri Ini Iman Dan Takwa Aloh Buka Barokah Dari Langit Dan Bumi Iya Apa Artinya Banyak Jika Hanya Menjadi Sebab Terjadinya Pembunuhan Bayangkan Saja Di Indonesia Terjadi Ibunya Sendiri Ibu Kandung Diajukan Kepengadilan Oleh Anak Karena Urusan Harta Jelaskan Barokah Sudah Tidak Ada Ini Gambaran Tidak Tidak Sedikit Tanya Rebutan Uang 5 Ribu Bunuh Begal Nah Ini Makanya Ada Pandangan Makna Wiyah Mesti Dengan Agama Dengan Akidah Barokah Silahkan Diolah Dan Kemudian Yang Kedua Islam Mengarahkan Bukan Menggunakan Tapi Memanfaatkan Itu Beda Bukan Menggunakan Kekayaan Alam Tapi Memanfaatkan Silahkan Kalau Memanfaatkan Tidak Kan Merusah Keperluan Terpenuhi Tapi Tetap Terpelihara Itu Memanfaatkan Kata Memanfaatkan Ini Di orang Kapil Tidak Sampai Itu Hanya Ada Di Islam Berakidah Silahkan Manfaatkan Apa Manfaat Itu Ma Yustanubihi Pil Wusuli Ilal Khairan Perkara Yang Membantu Menjadi Jembatan Sampainya Kepada Kebaikan Nah Itu Pakaian Ini Bermanfaat Tidak Makan Ini Bermanfaat Tidak Usaha Ini Bermanfaat Itulah Jadi Semuanya Tetap Dalam Koridor Itu Maka Itulah Yang Barokah Hidupnya Barokah Usahanya Barokah Karena Allah Turunkan Barokah Di Bumi Ini Bukan Urusan Jumlah Silahkan Urusan Jumlah Nabi Sulaiman Itu Raja Nabi Sulaiman Itu Paling Kaya Nabi Sulaiman Paling Pinter Sampai Suara Binatang Saja Nabi Sulaiman Paham Jadi Islam Tidak Melarang Untuk Kaya Memegang Jabatan Tidak Nabi Sulaiman Raja Nabi Sulaiman Paling Kaya Nabi Sulaiman Paling Pinter Tapi Beliau Lulus Dari Ujian Dan Beliau Menyatakan Hada Min Faddi Robi Li Blu Wani Ashkuru Am Afur Ini Karunia Dari Tuhan Menguji Aku Apakah Aku Syukur Atau Kufur Silahkan Pir'aun Raja Paling Kaya Tapi Tidak Lulus Dari Ujian Sekali Lagi Dunia Ini Mesti Kita Olah Agar Selamat Dan Barokah Berlakunya Hukum Allah Halal Dan Haram Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Yakinlah Akhirat Itu Ada Sebagai Tempat Kembali Mau Tidak Mau Percaya Atau Tidak Itu Yakin Ada Sebagai Jalannya Kematian Ini Kan Sudah Kita Saksikan Penyebabnya Macam Macam Tapi Mati Itu Pasti Terjadi Ada Titik Awal Hidup Ada Titik Akhir Langkah Manusia Terus Menuju Titik Akhir Makin Jauh Dari Titik Awal Berarti Makin Dekat Pada Titik Akhir Itu Kan Begitu Sunat Tua Jam Dapat Bertambah Jumlah Usia Berkurang Jatah Jadi Kalau Jatah Saya Pamannya 70 Sekarang 60 Berarti Tinggal 10 Lagi Terus Tiap Hari Itu Dikurangi 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 Ada Yang Jatahnya Mungkin Sampai Hari Esok Kita Tidak Bisa Menghalangi Itu Sunat Tua Nah Itulah Kenyataan Tapi Anehnya Dalam Pikiran Kita Nuka Pikir Mau Tebatur Itu Nua Ayah Dina Diri Orang Di Kabayang Tebatur Terus We Berembuk Kumpulkan Duit Buat Peralatan Memandikan Mayit Ada Kain Kapan Kapas Segala Macam Disediakan Kalau Ditanya Kenaon Ibu Bisi Ayah Numa Maut Orang Teri Jadi Numa Maut Saha Batur Lain Orang Bisi Ayah Maut Peting Peting Orang Teribu Batur We Numa Maut Tapi Namun Kima Nga Jawab Nabi Si Abdi Maut Tengah Ribu Batur Tapi Kan Tidak Sampai Disitu Ya Marasyun We Kumaut Padahal Kata Nabi Kapak Bil Maut Wa Idun Cukuplah Dengan Kematian Sebagai Nasehat Itu Nasehat Paling Hebat Kalau Kita Ingat Mati Jadi Mual Mang Perung Teng Hidup Teng Mual Sagala Dilabrak Kuring Teng Baris Maut Itu Pejabat Mati Presiden Mati Pak Yang Rakyat Mati Laki-laki Perung Tidak Ada Siapa Sunatullah Begitu Kadang-kadang Rasul Bicara Sama Istrinya Bisi Bapak Maut Kade Salat Itu Kade Ngaji Itu Pak Kade Baruda Sing Sarole Cek Ibu Teng Nika Radu Ung Maut Pak Teng Kitu Teng Bisi Besoknya Ibu Temang Nguji Nguji Kecintaan Besoknya Ibu Bapak Bisi Mama Maut Tihla Kade Baruda Kade Ngaji Kade Salat Nah Gitu Cek Bapak Jum Matong Hari Wah Nah Itu Kematian Itu Nasihat Yang Terbaik Iya Makanya Kata Rasul Aksiru Mindi Kriha Dimiladad Sering Sering Mengingat Itu Maksudnya Sebagai Pengendali Begitu Dan Harus Dipersiapkan Kalau Bapak Ibu Mau Menempat Di Satu Tempat Rumah Itu Kan Dibereskan Dulu Di Bebenah Nah Gitu Persiapan Untuk Itu Di Akhirat Iman Dan Amal Soleh Nah Ini Yang Harus Kita Jaga Sebagai Persiapan Dan Rasul Menyatakan Orang Yang Pinter Adalah Orang Yang Bisa Menahan Hawa Nafsunya Satu Kalau Orang Tidak Bisa Menahan Hawa Nafsu Ketika Marah Kan Seperti Orang Bodoh Dager Amat Kamakan Jika Bodo Jelum Amat Jengnya Bodoh Nanti Ketika Lipisan Beda Dengan Tuntunan Dari Nabi Yang Saya Rasakan Saja Munker Amat Kurang Nangtung Diuk Itu Yang Bagus Kenapa Munk Ngamuk Diuk Yang Beda Akibat Mual Sabar Legak Hari Bari Diuk Mengamuk Namun Diuk Amat Ngagoler Sok Ngamuk Bari Ngagoler Paling Bantah Beda Yang Nangtung Kis Ngagoler Amat Kene Wuduk Kena Wudu Mapan Kudun Niat Semula Itu Mengurangi Maca Bismillah Piraku Bari Amarah Kepaksa Berkurang Kan Setelah Wudu Baca Sadu Ala Ilah Ilah menahan hawa nafsu, tidak ada tindakan kecuali dengan pertimbangan agama dan yang kedua menyiapkan untuk nanti setelah mati, itulah Al-Khayis, orang yang berpandangannya jauh sepinter-pinternya orang kapir, pikirannya hanya sebatas dunia sebodoh-bodohnya orang beriman, ini istilah dunia tapi pikirannya menyebrang sampai ke akhirat, lihat di surat Al-Baqarah jadi orang yang pinter adalah orang yang yakin akhirat itu ada sedangkan orang yang tidak percaya itu adalah orang sapi namanya, sapi itu bodoh, nah begitu jadi tiga ini ya ada lima semuanya, satu agama, ini tugas kita harus dipelihara kedua dunia, dan yang ketiga akhirat yaitu dengan persiapan surat Al-Baqarah ayat 25 yaitu dengan iman dan beramang soleh nah, 25 keliwe lah keliwe lah ini namanya sudah setengah sembilan ya cukup sampai disini dulu insyaallah nanti kita akan lanjutkan ini mudah-mudahan saya tidak lupa dari tersok poho wajibu juga orang nih pohoan karena dahar wajib poho lebih ke asa acan wajib dasar tukang dahar ya sekian dulu aku luka liha dawas takbirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh